Intro Mari anak-anak kita menguji Tuhan dan shout Haleluya Mari kita sama-sama menepuk tangan Ikutin gerakan kanak-kanak ya Haleluya, 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 puji Tuhan Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi bersama-sama Haleluya, haleluya, haleluya Puji Tuhan, puji Tuhan Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, puji Tuhan Puji Tuhan Anak-anak dimunapun kita berada Tuhan berserta dengan kita Mari bersama-sama kita pergi tinggi ke gunung Kudangi, dangi, dangi, dangi Gunung yang tinggi Kudurun, turun, turun, turun Lembah yang dalam Kumerintah si padang Lumput hijau memetas Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas Di atas kan Di bawah kau ada Di suka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Karena engkau Yesus Dari awal sekali lagi Mari kita menari bersama-sama Dagi, 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 dagi Gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun Lembah yang dalam Ku melintas si padang Rumput hijau memetas Yesus bersertaku di kanan Yesus bersertaku di kanan Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di kiri kau ada Karena engkau Karena engkau Yesus ku Dimanapun kita berada Di atas gunung Di bawah lembah Yesus selalu berserta Dengan kita Haleluya Kiss Are you ready to praise Jesus? Let's shout it Whoa Clap your hands Whoa One more time Whoa When things have got me down And no one is around I got Jesus I got Jesus When life When life's a mystery And peace is what I need And peace is what I need I got Jesus I got Jesus Everybody Everybody Everywhere Come on, come on Let me hear you sing Jump Everything's okay Everything's alright Cause I got Jesus In my life Everything's okay And everything's alright Cause I got Jesus In my life Let's shout it Whoa 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 When things have got me down And no one is around I got Jesus I got Jesus When love's a mystery And peace is what I need I got Jesus I got Jesus Everybody Everybody Everywhere Come on, come on Let me hear you sing Everything's okay And everything's okay Everything's alright Cause I got Jesus In my life Everything's okay And everything's alright Cause I got Jesus In my life Everything's okay And everything's alright Kesalkan Jesus in my life Kesalkan Jesus in One more time let's sing it Kesalkan Jesus in my life Hallelujah Adik-adik mari kita bersama-sama masuk Dalam hadirat Tuhan Mari kita nyanyikan lagu ini Dengan segenap hati kita Untuk mendekat kepada Tuhan Satu hal yang ku rindukan Ya Tuhan Selalu berada di dekatmu Dengan senap hati Dengan senap jiwa Dengan senap jiwa Ku menanti di hadiratmu Mari sama-sama mengangkat tanganmu Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan Lebih dari segala yang ada Ku cinta kau Yesus Ku mengasihi Terima kasih 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 Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Halo semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku adalah boneka mekanik. Aku bekerja pada tuan yang memiliki bengkel ini. Jika ada boneka yang rusak, mereka akan datang di tempat ini untuk diperbaiki. Jika mereka akan diperbaiki, aku harus tahu alat apa yang akan digunakan dengan cara memutar spinner. Tapi sebelum memutar spinner, kita harus nyanyi satu lagu dulu. Lagunya seperti ini. Ikuti aku ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Putar putar spinernya, 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 putar putar spinernya, let's go. Sekali lagi ya. Putar putar spinernya, let's go. Hai, kenalkan namaku Yuli, boneka penari. Kalau aku, aku Joe. Joe the Builder. Dan aku, bling-bling. Boneka lapu yang bisa menyala. Wow, bagus sekali kamu. Bling-bling. Tapi, kalau lampumu menyala terus, nanti bateraimu cepat habis loh. Lus, kalau sudah habis, lampumu tidak bisa nyala lagi. Tenang saja, Joe. Aku memakai listrik. Jadi, kalau lampuku mati, aku bisa diisi ulang dan aku akan menyala lagi. Wah, enak sekali. Kamu, baterainya bisa di-charge. Kalau aku, baterainya kecil, cepat habis. Hmm, setelah itu, baterainya harus diganti dengan baterai yang baru. It's okay, Joe. Aku malah tidak punya baterai. Tapi, aku punya kunci putar ini. Kalau kunci ini diputar, baru aku bisa bergerak dan menari. Hmm, justru kamu lebih enak. Tidak usah ganti baterai. Kamu tidak pakai di charge juga. Hmm, tinggal diputar. Seandainya, kalau aku punya baterai yang lebih besar. Hmm, pasti lebih menyenangkan. Aku tetap enjoy. Walaupun aku tidak punya baterai. Mencipta kita, menciptakan kita semua berbeda-beda. Tapi, kita semua mainan kesukaan anak-anak loh. Teman-teman, lihat. Gerakanku sudah mulai melambat. Kelihatannya, baterai ku segera akan habis. Aku pergi dulu ya. Aku mau ganti baterai dulu. Baik, tapi cepat kembali ya. Karena, kita mau main bersama. Oke. Sambil menunggu Joe, bagaimana kalau kita bermain bersama adik-adik? Kita akan bermain tebak gaya boneka. Nanti, kamu dan adik-adik di rumah menebak ya apa yang aku peragakan. Mudah bukan? Mudah, bisa-bisa. Nanti, gantian ya. Oke. Sekarang, giliranku ya. Oke. Coba tebak ini gerakan apa. Adik-adik tahu? Aku rasa ini adalah gerakan menggosak gigi. Wah, benar. Kamu hebat. Sekarang giliranku ya. Oke. Oke. Aku tahu, itu yang dilakukan adik-adik di rumah setiap hari. Minum susu. Ya, benar sekali. Sekarang, giliranku lagi ya. Coba tebak. Hmm, aku tahu kalau yang ini. Ini gerakan main bomb-bombkar. Iya, betul. Tapi ini gerakan menyetir mobil. Oh, oke. Sekarang, aku lagi ya. Oke. Gerakan apa ya itu? Ada adik di rumah? Tahu enggak? Apa? Coba lebih keras. Oh, iya. Gerakan berenang. Benar. Wah, adik-adik semuanya pintar. Yeay. Tolong aku. Tolong. Tolong aku, teman-teman. Tolong aku. Ada apa, Jo? Minta tolong apa? Aku tidak bisa bergerak. Padahal aku sudah ganti baterai dengan yang baru. Tapi aku tidak bisa bergerak. Bagaimana kalau kita bawa Jo ke bengkel boneka? Supaya bisa diperbaiki oleh boneka mekanik. Iya, aku mau diperbaiki. Aku mau bergerak lagi. Ayo, segera kita bawa ke bengkel. Ayo. Iya. Boneka Jo datang. Dia rusak. Tidak bisa bergerak. Dan harus diperbaiki. Hmm, kira-kira ada apa ya? Alat apa yang aku harus gunakan? Bagaimana kalau kita puter spinernya? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. Puter, puter spinernya. Spinernya, spinernya. Puter, puter spinernya. Let's go! Hai adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Wah, kakak senang sekali hari ini karena bisa berjumpa lagi dengan kalian di Eagle Kids Online Service. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Dipa tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Tuhan, beri kami hati yang lembut supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan, kita sudah lihat juga tuh drama tentang Joe the Builder. Nah, si Joe the Builder tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia menjadi rusak. Lalu dia harus dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Kenapa sih Joe the Builder tiba-tiba tidak bisa bergerak? Ternyata itu karena Joe the Builder memakai baterai yang besar seperti ini. Padahal seharusnya Joe the Builder memakai baterai yang kecil. Kenapa coba Joe the Builder memaksakan diri memakai baterai yang besar seperti ini? Itu karena Joe the Builder merasa iri hati terhadap teman-temannya. Kakak jadi ingat loh cerita di Alkitab di firman Tuhan. Kisah tentang seorang raja dan seorang pahlawan. Sang raja bisa mengalahkan begitu banyak musuh. Tapi ternyata sang pahlawan bisa mengalahkan lebih banyak musuh. Lalu rajanya seperti apa ya? Mau tahu ceritanya? Mari kita saksikan cerita tentang Saul dan Daud. Cerita Alkitab Minggu ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 16. Saul iri kepada Daud. Setelah mengalahkan Goliat, Daud diberi kepercayaan untuk berperang bersama tentara Israel. Maka Daud maju berperang dan Tuhan membuat Daud selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya berperang. Aku senang kau selalu menang menghadapi musuh. Sekarang aku mengangkatmu menjadi kepala para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pada suatu kali Raja Saul dan Daud pulang dari medan peperangan. Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari-nari dan memukul Rebana dengan suka cita mereka menyanyi berbalas-balasan. Horeh, horeh, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Yeay, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Horeh, 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 horeh. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Hmm, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Gawat, jangan-jangan nanti jabatan Raja pun akan jatuh ke tangannya. Rasa iri hati dan kemarahan menguasai hati Raja Saul. Dan sejak hari itu, maka Raja Saul membenci Daud dan selalu berusaha untuk membunuhnya. Daud juga suka memuji Tuhan. Sehingga kapanpun roh jahat hingga pada Raja Saul, Daud mampu mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi hal itu tidak membuat Raja Saul menjadi suka kepada Daud. Malah semakin membenci Daud hingga suatu hari seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul dan tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat menghindarinya. Raja Saul melemparkan tombaknya yang lain lagi ke arah Daud. Dan kali ini pun Daud dapat menghindar karena Tuhan melindungi dia. Dimulai dari iri hati menyebabkan Raja Saul berusaha membunuh Daud. Bahkan ia berusaha mengejar Daud kemanapun Daud bersembunyi. Di padang gurun, di dalam gua-gua, di pegunungan, ataupun di dalam kota. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja Saul dan tetap menyertai Daud. Adik-adik, tadi kita sudah dengar dan lihat ya cerita di Alkitab tentang Saul dan Daud. Ternyata Saul merasa iri hati terhadap Daud. Nah, iri hatinya Saul membuat dia merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Eh, lihat nih. Ini apa? Ini boneka. Kalian punya nggak boneka seperti ini? Wah, lucu ya bonekanya. Ibut lagi. Tapi sayangnya ini bukan boneka Kak Sasha lho. Ini boneka punya teman Kak Sasha. Terus punya Kak Sasha mana nih? Kak Sasha cuma punya mainan labirin kecil seperti ini, adik-adik. Meskipun begitu, Kak Sasha tidak merasa iri hati. Kak Sasha bisa bilang kok sama diri Kakak sendiri. It's okay, meskipun Kakak hanya memiliki mainan labirin kecil ini. Nggak apa-apa. Sekarang, bagaimana dengan adik-adik? Kalau misalnya adik-adik punya satu set pensil warna, isinya hanya enam nih. Sedikit ya warnanya. Terus teman kalian punya satu set pensil warna yang isinya dua belas. Wah, banyak sekali. Kalian merasa apa? Merasa sedih? Marah-marah? Kecewa? Atau kalian bisa bilang, it's okay. Nggak apa-apa kok. Aku bisa menikmati sekalipun cuma punya enam pensil warna aja. Nggak apa-apa kok. Nah, adik-adik. Kakak hari ini mau ajak adik-adik untuk tetap bisa menikmati apa yang kalian punya. Dengan apa? Dengan tidak membanding-bandingkan milik kalian dengan orang lain. Bersyukur dengan apa yang kalian punyai. Kalau kalian cuma punya mainan yang kecil, kalian cuma punya pensil warna yang sedikit, it's okay adik-adik. Nikmati apa yang kalian miliki dan tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain. Sekarang sama-sama ikut kakak ya. Berkata, I am not jealous because I can enjoy with what I have. Sekali lagi ya. I am not jealous because I can enjoy with what I have. Kalau tadi kita sudah belajar untuk menikmati apa yang kita miliki dengan tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain. Lalu adik-adik, ini bagian selanjutnya nih. Hati yang tidak iri itu juga adalah kita bisa bergembira, kita bisa ikut happy waktu teman kita happy. Kita bisa ikut senang waktu teman kita berhasil. Contohnya gimana kak? Contohnya nih ya, kalau misalnya teman kalian ulang tahun, terus teman kalian dapat hadiah yang bagus banget. Wah, adik-adik bisa ikut bergembira artinya kita bisa bilang sama teman kita, wah hadiahmu bagus ya. Kita bisa mengatakan hal-hal yang baik. Contohnya lagi, waktu teman kita dipuji sama mister di sekolah. Karena dia menang lomba menggambar misalnya. Hati yang tidak iri adalah kita bisa ikut bergembira dengan apa. Kita bisa ikut memuji teman kita juga. Kita bisa bilang kepada dia, kamu hebat, congrats ya. Adik-adik, itu tadi adalah kita bisa bergembira dengan keberhasilan teman kita. Kita bisa ikut bergembira karena teman kita bergembira. Nah, sekarang ikuti kakak lagi ya. Kita mau bilang seperti ini. I am not jealous because I can celebrate others. One more time ya. I am not jealous because I can celebrate others. Nah, di Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya adik-adik, ketika kita iri hati, ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita mulai menginginkan barang orang lain, hati kita sudah mulai rusak loh. Hati kita sudah mulai kacau adik-adik. Nah, kalau sudah seperti itu harus bagaimana? Wah, bagaimana cara memperbaiki hati kita? Bisa nggak ke bengkel mobil? Nggak bisa. Bisa nggak ke bengkel boneka? Nggak bisa juga. Terus bisanya ke mana kak? Kalau hati kita yang rusak. Kalau hati kita yang rusak, kita bisa ke bengkel hati. Bengkel hati kepunyaan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membereskan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang membuat hati kita. Hari ini kakak mau tantang adik-adik semuanya. Siapa yang mau untuk tidak merasa iri hati lagi terhadap teman ataupun saudara kalian. Siapa yang hari ini, mulai hari ini, kalian mau untuk menikmati apa yang kalian punya. Kalian mau berjanji untuk ikut bergembira dengan teman kalian yang bergembira ataupun dengan saudara kalian. Kalian bisa letakkan tangan di dada kalian. Tetap mata ya. Kalian bisa ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Thank you Tuhan. Hari ini kami berjanji untuk tidak mau iri hati lagi. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku sempat iri hati kepada temanku, iri hati kepada kakak ataupun adikku. Ampuni aku Tuhan. Dan aku mau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Roh Kudus, bantu aku ya. Ingatkan aku ya, Roh Kudus. Adik-adik. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang dari surga, turun atasmu dan turun atas sekeluargamu. Damai sejahtera Allah, sukacita surga, turun atasmu dan satu keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya. Hari ini kita akan sama-sama membuat sesuatu yang beda nih. Biasanya menggunakan kertas, tapi kali ini kita akan sama-sama membuat boneka anjing. Seperti ini, yang terbuat dari handuk, handuk kecil. Oke, kita perlukan handuk kecil kira-kira ukuran 30 sampai 35 cm, kotak atau persegi. Caranya, adik-adik bisa lipat dari atas, digulung dulu, sampai ke tengah. Di sini kira-kira tengahnya, ada di sini, stop. Dirapikan dulu, biar enggak lepas-lepas. Lalu kita akan beralih ke bawah, kita lakukan hal yang sama. Oke, kalau sudah, seperti ini, kita lipat jadi dua. Enggak sampai jadi dua ya, yang kiri, yang kiri ini lebih pendek. Seperti ini, ya, lebih pendek. Lalu kita kira-kira se-ini ya. Kita akan karet, ambil karet, karet gelang seperti biasa yang ada di rumah. Kita karetin handuknya untuk membuat kepala. Sudah jadi nih kepalanya. Nah, lalu bagian yang panjang ini kita lipat sedikit untuk membuat mulut. Nih ya, sudah membentuk mulut. Lalu kita karetin lagi. Cukup pakai karet gelang. Oke. Adik-adik yang belum bisa, bisa minta tolong bantuan mama, papa, atau siapapun yang ada di rumah ya. Bisa dirapikan, supaya bisa berpiri doginya. Oke, ini sudah membentuk kan? Tinggal kita memberi mata, telinga, dan lidah. Oke. Kita letakkan dulu, kita berlanjut ke mata. Untuk matanya, adik-adik bisa menggunakan mata boneka seperti ini. Atau kalian bikin menggunakan kertas. Lalu kita akan seringkan membuat activity dengan menggunakan kertas, menggambar mata. Kita tempel dengan double tape. Di bagian agak bawah, mendekati karetnya. Kak Monik tempel dengan double tape, yang satu juga. Tempel dengan double tape. Ingat ya, kalau nggak punya mata boneka, gambar dengan kertas putih, lalu beri hitam. Untuk pula matanya. Oke, ini sudah nampak seperti dogi, seperti anjing. Lalu kita akan siapkan untuk telinganya. Kak Monik menggunakan kain flanel. Ini namanya kain flanel. Adik-adik kalau nggak ada kain flanel seperti ini, kalian bisa menggunakan origami atau pita. Pita yang berwarna coklat, mau hitam, merah juga boleh. Dibentuklah pattern ini. Lonjong seperti ini. Digambar di kain flanelnya, atau di origami, atau apapun yang adik-adik pakai. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke telinganya. Ke lubang di antara handuk ini. Ya, satu lagi. Oke, dirapikan ya. Sudah, sudah jadi. Lalu, tinggal satu nih, apa yang kurang? Iya, lidahnya. Caranya, ambil kertas berwarna merah, apapun, atau kertas putih, nanti di warna merah juga bisa. Untuk oval, atau kapsul seperti ini. Lipat jadi dua, supaya tebal. Lalu, masukkan di sela-sela dari mulut boneka anjingnya. Nah, jadi deh boneka anjing kita hari ini. Bisa? Pasti adik-adik juga bisa. Oke, ingat ya. I'm not jealous. Ya, oke. Thank you, and God bless you. Ternyata, boneka Joe The Builder tidak bisa bergerak karena dia salah pasang baterai. Seharusnya, dia pakai baterai yang kecil ini, bukan yang besar. Setiap kita punya kelebihan dan talenta masing-masing. Kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus enjoy dengan apa yang kita miliki. Yuk, katakan sama-sama. I'm not jealous. Sekali lagi yuk. I'm not jealous. Sekarang, yuk kita puter spinner-nya. Kita mau cari tahu alat apa yang akan kita gunakan untuk minggu depan. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Puter-puter spinner-nya. 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 Puter-puter spinner-nya. Let's go. Wah, pakai alat apa ya minggu depan? Adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi ya. See you next week. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax